Hai habis manis sepah dibuangnya kata-kata tersebut mungkin saat ini sangat tepat ditujukan pada Mega saat dirinya tak mendapatkan apresiasi apapun dari Kofo dalam acara Felix Ceremony Award 2024 bahkan parahnya lagi Mega tersebut tak masuk dalam daftar tujuh pemain terbaik Felix musim ini dimana ketujuh pemain terbaik itu malah diisi oleh Giselle Silva Kim Yongkong Giovanna Milana atau Gia Yojin dari Hyundai Choi Jung Min kemudian Kim Da-in sedangkan Mega hanya mendapatkan ucapan terima kasih dari panitia Kofo ya melihat situasi dan kondisi dari Mega tersebut memang terlihat Kofo sama sekali tidak respek pada kontribusi besar dari Mega yang telah ditorehkan dirinya musim ini bagaimana tidak jika kita ulas ke belakang sebelum adanya Mega tersebut Kofo hanyalah liga voli biasa yang sama sekali tak mendapatkan perhatian yang lebih namun setelah adanya Mega semuanya malah berubah total ya dimana setelah adanya Mega tersebut Felix benar-benar mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai kalangan khususnya fans-fans Mega yang berasal dari Indonesia bahkan dengan datangnya Mega tersebut terlihat baik akun YouTube ataupun Instagram dari Kofo maupun Redspark langsung mendapatkan follower yang tak seperti biasanya akibat netizen Indonesia tak hanya Kofo ataupun pihak Redspark saja yang mendulang keuntungan dengan adanya Mega tersebut beberapa media-media Korea pun seperti SBS Sport ataupun KBSN Sport yang memang menjadi salah satu saluran olahraga di Korea Selatan tersebut juga mendapatkan keuntungan dengan adanya Mega tersebut akan tetapi seperti seolah mengambil untungnya saja setelah putus kontrak dari Redspark Mega sama sekali tak mendapatkan apa yang semestinya dirinya dapatkan di Korea yang terbaru kemarin saat acara Seremoni V-League World 2024 Mega hanya mendapatkan ucapan terima kasih di saat para pemain lainnya menyandang predikat 7 best player ia melihat kondisi dan situasinya tersebut siapa yang menyangka nampaknya beberapa fans Redspark khususnya fans Mega dari Indonesia pun sedikit murka dimana mereka sedikit mendemo Kovo untuk bertindak sedikit lebih adil pada Mega yang beberapa fans dari Mega tersebut cukup geran dan mencoba meluapkan semuanya di berbagai kolom komentar termasuk media-media Korea seperti kolom komentar dari SBS Sport Terima kasih SBS Sport saya merindukan Mega dan Redspark bermain volley kembali di Korean Women V-League musim yang akan datang Chung Wangjang terima kasih Coach Ko Hyejin sudah percaya sama Mega Terima kasih juga buat kalian yang telah sangat baik menerima Mega Terima kasih SBS Sport Terima kasih juga kepada pelatih Ko Hyejin Ya terlihat para fans dari Mega tersebut banyak yang mengucapkan terima kasih dimana mereka seolah-olah mengisyaratkan bahwa mereka sangat tidak puas dengan keputusan Kovo dalam mengabaikan Mega dalam 7 best player V-League musim ini dimana para fans dari Mega tersebut pun seolah-olah mengisyaratkan bahwa mereka semua segera berhenti untuk mengikuti semua media-media dari Korea hingga akun resmi Kovo sekalipun jika benar-benar Mega tidak bisa ditatangkan kembali di Redspark musim depan yang dimana dengan hal tersebut tentu menjadi tanda hingga awal dari kemerosotan dari Filiq tanpa seorang Mega tersebut dan di posisi ini tentu semua orang akan lebih menyoroti Proliga dibandingkan Filiq sebab untuk saat ini Mega pun sudah resmi menjadi pemain baru dari Jakarta Bin dengan kata lain bisa disimpulkan semua penggemar khususnya penggemar-penggemar dari Mega tersebut sangat kecewa akan keputusan Kovo yang tak memasukkan Mega dalam 7 pemain terbaik Filiq musim ini dimana para penggemar untuk saat ini akan lebih menyoroti Proliga dibandingkan Filiq dan hal tersebut bisa saja tidak terjadi apabila Kovo bisa menyatukan Mega dan Redspark kembali di musim depan iniuri berarti ini saya bisa menyebabkan Stefano tersebut tidak akan menyebabkan dan ledam ke informasi seratusnya tersebut tersebut perkad ini pertanyaannya memastai ketika tetapi oleh sub indo by broth3rmax